Oke guys, kembali lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai videonya, aku ingin mempromosikan dulu channel aku sendiri Jadi bagi kalian yang untuk subscriber dari game DC Wars Collide dan Marvel Future Revolution Aku udah ada buat playlistnya Jadi bagi kalian yang ingin contohnya, kalian butuh sesuatu video tentang gacha atau event DC Wars Collide Playlist, event, gameplay stage Kalian bisa lihat sini karena aku udah buat beberapa video dan beberapa playlistnya sendiri Jadi kalian contohnya butuh karakter trial, kalian tinggal pencet karakter trial di DC Wars Collide playlist Seperti itu ya Dan aku udah ngebuat juga server discord, sebenarnya udah lama Jadi untuk di server discord ini kalian bisa join Bagi kalian yang ingin untuk DC Wars Collide, nanti bisa chat disini Atau bagi kalian yang ingin bertanyaan aja tentang MVR Kalian bisa chat aja disini ya Seperti itu Nanti linknya aku taruh di deskripsi Oke Jadi gitu aja untuk pengalaman promosinya And enjoy the video Bye-bye A few moments later Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai video ini Seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini Dan bagi yang belum dukung Silahkan dukung dengan klik subscribe-nya Dan tekan juga tombol notifikasinya Oke jadi di video kali ini Aku ingin ngebuat video tentang Salah satu game Marvel yang telah aku buat di post Yaitu Marvel Snap ya Mungkin bagi dari kalian udah ngeliat gameplaynya seperti apa Jadi disini aku ingin mencoba melihat lagi lebih detail Karena yang ini masih baru ya Yang Marvel gameplay Waltrip Jadi mari kita coba untuk melihat trailer dari Marvel Snap Sementara aku udah liat sih gamenya kayak mana Tapi bagi kalian yang belum liat Ya istilahnya masih kita bagikan Apa yang menikmati kita liat lah Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton! 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 Namanya kenapa dunia menonton! Ini bebaikan yang cerita the game! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! membuatnya merasa seperti game kartu lain kita melakukan banyak VFX dan kartu merasa lebih seperti siapa mereka itu ketika itu itu Minion itu dan yang saya suka itu kita harap Anda menikmati untuk gameplaynya aku masih belum melihat sama sekali ya ini gameplaynya aku belum pernah sama sekali saya ada beberapa game full full of Marvel Snap cantik terus 1 cosmic cube 1 cosmic cube 1 cosmic cube 1 cosmic cube Is every cosmic cube From every dimension in the multiverse That's what Marvel Snap is about That's how we determine your rank the more cosmic cubes you have The higher your rank on the ranked leaderboard The winner in this match is gonna win 1 cosmic cube and the loser is gonna lose 1 cosmic cube And the rank is gonna go either up or down Based on that My opponent of the day I'm playing a deck that tries to buff my own cards, and the first location here is Wakandan Embassy, Wakandan Embassy. You can see, for the map, there are effects-effects. There are 2 power, 2 cards in player hand. So, in our hands, the card can add 2 attacks. So, for those who have been playing Hearthstone or Legend of Runeterra, He gives a super power to the cards in both players' hands. So, all the cards that started in my hand are gonna get an extra little bonus here. Every location has a different unique ability. We don't know what the other two are gonna be just yet. They're gonna reveal themselves next turn to the turn after that. The goal of the game is to win 2 out of 3 locations. So, if I can win 2 out of 3 locations, then I win. So, uh, untuk cara mainnya itu cuma cukup gampang, karena katanya dia bilang harus ada 3 lokasi yang berbeda, kalian harus menang di 2 lokasi. Jadi, ya, silahkan harus kalian memimpin dari 2 lokasi dari 3 lokasi yang tersediakan akan menang. It's power to a location. You gotta win 2 out of 3 to win the game. So, it's turn 1. I have 1 energy to spend. You get a little more energy each turn. Only 1 card I have in my hand that cost 1 is Yondu. Yondu is gonna add 2 power to a location. So, ada skill-nya dia on reveal. Remove the top card of your opponent there. So, when he reveals himself to my opponent, he's going to destroy the top card of my opponent's deck, which will give me a little more information about what kind of deck my opponent is. What I want to do, my opponent's think about what they want to do, and when we both end the turn, we reveal our choices to each other. Yondu destroys Nightcrawler there, my opponent plays Hawkeye, which gives him a little bonus if he... So, if you play a card, her next turn plus 2 power. He plays another card to that location, in that location, he plays a little bit of him. So, I love her. So I have all cards, must be played here. So I know I have to play a game. So, all cards must be played here. Jadi, semua karakter harus ada bermain di sini untuk turn lima. Kita lihat, skip-skip aja lah untuk ini ya, karena hampir sama. Kita skip-skip aja dulu. Jika kalian ingin ngeliat sendiri, kalian bisa lihat sendiri aja. Secara full, karena full, lama lagi video yang 13 menit. Dan ember, di situ ada, skip-skip. Kamu bisa lihat, dia menang dua lokasi. Kamu bisa lihat di sini ada 22 power, di sini powernya 14. Jadi, istilahnya dia udah menang dan ya, seperti itu game-nya. Ini yang game kedua. Baru-baru lagi kita skip aja. Mungkin untuk gameplaynya udah cukup ya. Mungkin. Rogue! Oh no! Rogue! If she touches somebody, she steals the power. Jadi, she's gonna fly over and touch Ant-Man, stealing his ongoing ability. And now Ant-Man does nothing, and Rogue has Ant-Man's power. And let's see what pops out of the X-Mansion. Death is great for me! 12 power is humongous! Hoki. Hoki, ada nambah yang kayaknya RNG juga, guys. And my opponent flips. Hobgoblin, oh no! He has minus 8 power, but Hobgoblin flies over to my side of the location, giving me minus 8 power, and taking the last slot of the X-Mansion. Which is absolutely terrible for me, because even though I'm winning that location, they're not... because if I hadn't played the vertex, then my Yonah... Sebenernya untuk gameplaynya udah cukup paham lah ya. Seperti main kartu-kartu aja. Kompul, koleksi, skip strategis. They're not winning it right now, but any card they play their next is gonna be humongous. It's gonna be very hard for me to deal with. If they play Hulk or something, that's gonna be... too cute. I was gonna try and go for expansion as well. Rock Slide, that's only 6 power. Doubled, it's not enough to defeat my Namor. Which means that if I had stayed in here for real, I would've won this game. It was a bluff. It was pretty good. So, game-nya cuma 2 ronde. Dia udah menang 2 ronde lah. Dan seperti ibu, dan... Menang. Instead of having me stay in to win 8. Wow! I would've bought that bluff hook, line, and sinker if it was a... And the end of... Right here. It's so fun! And we can't wait to see what kind of decks you'll create. So, go sign up for the beta today at marblesnap.com. Thanks for watching. Tuh, karanya bisa join beta. Mari kita coba. Oke, jadi ini udah dari official website, marblesnap. Kayak misalnya sendiri, disini ada namanya Android Close Beta Begins. Jadi, bagi kalian yang ingin join, bisa join. Dan bagi kalian yang ingin merekister, kalian bisa register untuk menambahkan informasi lebih lanjut tentang game-nya ya. Dan bagi kalian mungkin ada yang ingin mencoba untuk content creator, kalian bisa pencet ini. Nah, aku udah aku pencet dan aku request semalamnya tentu saja. Disini ada join beta. Dan untuk join beta, kalian perlu join aja disini untuk sync up. Abis itu kan disini kalian bisa lihat sync up start today, selected user, will be noticed via email shortly. Platformnya Android only. Tapi untuk gamenya ini bisa dibuat untuk PC ya. Untuk PC juga, tapi khusus sekarang untuk Android dulu. Abis itu, eligible country, region, United States, Kanada, Philippines, Singapura, Hong Kong, Australia, and New Zealand. Type, test type-nya. All user progressing dalam Android Close Beta, test will not be deleted. Jadi, emang jika kita udah game beta, udah main, testnya itu gak akan di-delete. Tapi aku gak tau apakah nanti udah official launch, global release akan di-delete. Kita lihat aja nanti ya. Abis itu disini ada bla 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 bla, ada ngomong gak begitu penting. Jadi, ini aja yang cukup penting dan kalian bisa sync up disini. Aku udah sync up ya, aku udah sync up sama. Jadi, bagi kalian yang ingin sync up, khususnya untuk yang negara Indonesia, kalian jangan pencet other ya. Kalian jangan pencet other, klik Indonesia. Kalian harus klik other, pilih aja si Singapura. Habis itu biar ikut survei selanjutnya. Soalnya, kalau kalian gak pilih negara yang disini, kalian itu akan langsung seperti ini ya. Contohnya akan langsung thank you. Surveinya udah habis, jadi kalian gak bisa daftar. Jadi, bagi kalian yang ingin daftar. Jadi, bagi kalian yang ingin daftar, kalian bisa pencet negara Singapura. Mungkin kalau udah dapat, kita bisa mainnya pakai VPN. Ya, mungkin mainnya pakai VPN seperti itu. Jadi, oke guys, kita jumpa untuk video kali ini. Untuk tentang video Marvel Snap ya. Marvel Snap, salah satu game terbaru dari Marvel. Dengan tipe game kolektif, kart game, strategi. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Dan bagi kalian yang ingin mungkin berasa tertarik dengan gamenya, kalian bisa aja follow Youtubenya, Marvel Snap. Klik notifikasinya biar kalian tahu info-info selanjutnya. Mungkin untuk info-info selanjutnya, jika untuk release date dan lain-lain, mungkin aku akan buat videonya. Oke guys, jadi begitu aja untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau perkataan kurang jelas, semuanya maafkan. Dan bagi kalian yang masih bingung tentang video ini, bagaimana cara daftarnya atau yang lainnya, kalian bisa komen aja langsung akan aku jawab. Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Dan bagi kalian yang belum dukung, silahkan dukung dan klik subscribe-nya, dan tekan juga tombol notifikasinya. Dan bagi kalian yang ingin mendukung dengan memberikan donasi, bisa klik link-nya di deskripsi. Oke guys, see you on next video guys. Bye bye.